Berarti tawaran syuting so far, sudah ada yang menunggu J atau seperti apa nih? Kalau syuting ada, tapi kalau TV belum, kebanyakan sekarang lebih ke program-program yang YouTube gitu. Cuma itu pun aku masih nggak tahu deh. Coba aja dulu ya, soalnya kan dulu biasanya syuting TV gitu, kalau sekarang syutingnya YouTube tuh aku belum tahu ritmenya gimana gitu. Tapi Vincent memberi izin lo untuk comeback bekerja lagi? Boleh, boleh banget kalau suamiku tuh nggak bebasin banget. Tapi dari aku pribadinya yang aku tuh sadari bahwa aku sebagai seorang ibu ada kapasitas di mana ada dua anak yang masih bergantungan gitu. Apalagi yang satu masih nyusuin gitu, jadi aku harus bener-bener pinter-pinter ngatur waktu. Itu kalau bisa juga nggak selalunya di luar untuk syuting gitu, karena kalau dulu mungkin waktu El Barak masih gampang satu anak gitu. Kalau sekarang kan udah dua nih, jadi lebih ini aja harus lebih pinter-pinter ngatur waktu gitu. Kenceng banget. Tapi apa sih kembangannya juga kemarin karena kesehatan juga kemarin keluarga sempat sakit juga di Bali? Atau kayak karena kemarin El sempat sakit jadi balik lagi ke Jakarta atau gimana? Enggak sih, kalau sakit tuh kemarin gara-gara virus aja angin. Soalnya kan di Bali lagi musim layangan, jadi itu kalau kita ke pantai itu angin kenceng banget. Terus jadi pertama yang sakit El Barak, abis itu aku, abis itu suster, abis itu ada videographer kita, abis itu Don juga sakit. Jadi pada sakit kemarin, tapi bukan itu alesannya. Jauh sebelum itu kita udah rundingan gitu. Sampai ada di hari kemarin yang kita pindah kesini tuh, itu kita udah rundingan mungkin... Beberapa lama sih? Ya dua bulan lah gitu, dua tiga bulan. Ada sesuatu dari Bali yang dibawa disini biar kayak membuat kamu nggak terlalu jet lag atau gimana gitu? Banyak, ada dua truk cuma baru berangkat hari ini truknya. Jadi mungkin nyampainya dua hari, tiga hari lagi. Saya jadar masalah yang kes sama Steven itu seperti aku sih mungkin itu membuat ya kajedar ekonominya jadi goyang, akibat kes itu sekarang kelemahan itu seperti apa? Ya kalau kasus itu sendiri, pertama buat aku itu adalah musibah. Jadi kena tipu, memang berat banget sih. Awalnya tuh kayak speechless aja gitu. Kok aku bisa ya ditipu seperti ini gitu sama orang yang bisa dibilang aku kenal deket gitu. Terus sampai sekarang pastinya berdampak sih karena ya rencana-rencana aku yang pengen pensiun, hahahihi di Bali, apa segala macem. Jadi gagal gitu. Terus bebannya waktu itu adalah karena ketahuan dia nipu aku itu waktu aku habis lahiran anak. Jadi dimana aku lagi happy-happy-nya Terus tiba-tiba ketampar berita itu Jadi rasanya tuh kayak ngeganjel gitu Kayak mau happy tapi mau teriak gitu Tapi kalau kasusnya sendiri sekarang ya Aku bersyukur Steven udah naik sebagai tersangka Cuma ya itu dia masih kabur Terus memang sih sekarang udah naik juga Selain tersangka udah masuk DPO ya Daftar Pencerian Orang Sama udah masuk ke Apa tuh namanya tuh yang kalau di band gitu Di band di Untuk luar negeri Iya pokoknya dia udah di cekal Dia udah di cekal Cuma ya itu dia aku berharap Karena kepolisian mereka bisa menindaklanjuti Bisa menangkap Bisa memberikan efek jerah gitu Karena ternyata yang ketipu kayak aku itu Bukan cuma satu dua orang Tapi banyak banget Karena aku tuh berani aja gitu Ngebocorin kasus musibah ini yang aku alamin Jadi tuh orang tuh banyak yang hubungin aku Kayak Iya gue juga nih Gue juga Tapi gak Gak semuanya mas Steven Tapi ada sama orang-orang lain gitu Jadi penipuan-penipuan kayak gini tuh banyak banget terjadi Gitu Dan gampang banget terjadi Dan sulit banget Ditindaklanjuti Diberi hukuman Makanya banyak lahir penipu-penipu baru gitu Jadi Kalau misalnya aku nyerah gitu aja Calon-calon penipu akan berpikir bahwa Oh iya ya Gampang juga ya Nipu uang 10M tinggal kabur Selesai deh gitu Cuma kan aku gak mau kayak gitu gitu Aku juga punya beban moral gitu Karena ternyata yang ketipu itu banyak banget gitu Entah 2M Entah 12M Entah berapa M gitu Teman-teman artis lagi Jadi kayak Aku berharap aja Semoga Kasus ini bisa cepat selesai Tersangka Steven bisa segera ditangkap Bisa mempertanggungjawabkan kejahatannya Penipuannya Dan bisa menjadi efek jerah buat orang-orang Supaya berpikir bahwa Oke lu harus mikir 2 kali ya Kalau lu mau nipu orang Jangan sampai orang mikir Wah nipu aja nih Jadi gampang nih nipu Kan itu jadi bahaya Jadi orang jadi Susah percaya sama orang lain jadinya Jadi aku tanya dong Sempet kamu pika kasus ini Sempet mention Ke pihak berwajib Dan Pak Presiden juga Mention Dan itu sepertinya Tidak ada tanggapan Mereka juga Dari pihak kepolisian Di Bali juga Gak Gak ditanggepin Dan yang kedua Apakah kamu pindah ke sini Ada salah satunya Menghindari Buang sial lah Seperti itu Karena usaha disana Mungkin menurut kamu Ininya tuh gak bagus Gimana Kalau Iya sih Sebenernya Gini Aku juga Berusaha untuk Apa ya Mencoba mendapatkan Atensi gitu Karena gimana pun juga Aku sebagai warga negara Indonesia Yang Di Indonesia Pastinya ada hukum Yang berdiri Kemana lagi Aku mengadu Kalau gak Ke Kepolisian gitu Terus Kalau aku udah mengadu Kepolisian Tapi gak ada jalan keluarnya Terus aku harus mengadu Kemana Keatasannya dong Keatasannya Yaudah aku coba Untuk mengadu Aku cuma sebagai Warga negara Yang ingin Hak Aku tuh Bisa dipenuhi Gitu loh Maksudnya disini Aku sebagai korban Aku pengen Kejahatan kayak gini Bisa ditindaklanjuti Gitu Itu aja sih Tujuan aku Gitu Tapi mudah-mudahan Dengan Bantuan dari media Dari Sosial media Dari teman-teman Netizen juga Semoga Kasus ini bisa digiring terus Supaya Jangan sampai berhenti Disini aja gitu Semoga bisa sampai Ketemu titik jalannya Semoga Stephen bisa Segera ditangkap Gitu Sampai akhirnya pindah Apakah karena Itu tadi Menghindari di Bali Merasa sudah gak nyaman Dalam arti Tidak ada Dengan kasus ya Dengan kita bicara kasus Apakah ini kasus ini Jadi akhirnya Membuat kamu Gak nyaman Gitu Tinggal disana Enggak Enggak sama sekali Kalau di Aduh Gak 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 Kalau di Penipuan itu Bisa terjadi Dimana aja Jadi bukan karena Aku ada di Bali Terus aku merasa Disana jadi Kok ditipu Enggak Enggak sama sekali Jadi Justru aku Dulu Waktu aku sakit-sakit Tahun 2019 Apa 2020 Itu Aku pindah ke Bali Di Bali aku sembuh Gitu kan Maksudnya Kejahatan penipuan Bisa terjadi Dimana aja Aku tuh pindah ke Jakarta Ya udah Niatnya Karena pengen support suami Terus pengen Sama orang tua Juga Gitu Terus Itu aja sih Sisi lainnya Ya lebih gampang Ngurus kasusnya Karena Ada disini Gitu Atau ada kejadian Orang di Bali Maksudnya di Bali Maksudnya di Bali Maksudnya mereka suka Ini Itu malah disini Apa di Bali Seperti itu Kalau di Bali Enggak Enggak Kalau di Bali Itu Kalau di Bali Orang Bali Itu bilangnya Di semua tempat Itu pasti ada Penunggunya Kalau itu Tergantung Diri kita Kalau kita takut Kita rentan Diganggu Cuma kalau kita Kayak biasa aja Kita saling menghormati Karena kan di Bali Hidup saling menghormati Hidup berdampingan Dengan alam Dengan tumbuhan Dengan binatang hidup Semuanya Jadi Buat mereka Justru kan mereka Sembayangin Apa segala macem Gitu kan Kepercayaan Buat umat di Bali Kalau aku pribadi sih Enggak ada hubungannya Sama sekali sih Tapi bagaimana sih Perbedaannya Ketika tinggal Di Jakarta Dan di Bali Kalau yang kaji Dan rasanya sendiri Mungkin Kalau pas dulu Dulu di Jakarta Iya Dan ketika di Bali Apa sih perbedaannya Kalau dulu aku di Jakarta Kalau ini kan aku baru Jakarta baru Semalem nih Mana mati lampu lagi Semalem Parah Kalau dulu aku tinggal di Jakarta Itu Ya Pastinya aku sibuk banget Terus Setiap hari itu aku syuting Capek Makanya itu mungkin Waktu itu Triggernya itu Capek Stress Ditambah masalah pribadi Jadinya sakit Waktu itu Kalau tinggal di Bali Itu aku sama sekali Nggak ngapa-ngapain kan Jadi kayak santai aja Nikmatin hidup Bangun pagi Kadang bangun siang Terus Terus kayak Hari-hari kayak gitu aja Kayak jalan-jalan ke pantai Jemput anak sekolah Nganter anak sekolah Terus Ke cafe ini Terus ke pantai itu Gitu-gitu doang Santai banget gitu Makanya Dulu waktu sakit Pindah ke Bali Langsung kayak Berangsur-rangsur Sehat Karena Yaudah Pikiran tenang Gitu Jadi nggak stress Cuma nggak tau nih Balik lagi ke Jakarta Ya aku harus manage aja Kontrol Semoga bisa Bisa Ngejalanin Kehidupan rumah tangganya Bisa Lancar Ngurus anaknya juga Lancar Dan mudah-mudahan Kalau ada Shooting Shooting Kerjaan lagi Juga bisa lancar Gitu Jadi tapi kalau untuk kasusnya sendiri Update-nya itu sudah Pencariannya seperti apa sih Kan karena kan Tadi kan DPO ya Si Stevennya itu sendiri Dari pihak pengacara Ataupun lawyer kamu sendiri Seperti apa Dalam artian sampai di titik ini Seperti apa mereka Ya kalau terakhir tuh Yang habis satu post Foto Pak Kapolri Eh video ya Foto-foto Foto Pak Kapolri itu Gak lama tuh Dua hari Apa tiga hari Itu langsung keluar tuh Surat Pencekalan itu Sama surat DPO-nya Sama surat Apa lagi ya Pokoknya waktu itu Langsung keluar Ada tiga surat keluar Cuma sampai sekarang Setelah suratnya keluar Belum ada langkah lagi Gitu Aku selalu update sih Ke pengacara aku Ada kabar terbaru Gak Cuma ya itu Kayaknya butuh banyak Support Biaya kan Namanya juga kaburnya Keluar negeri Gitu kan Jadi Jadi ya Pastinya berproses Gak mudah Gitu Tapi ya udah Tetep aja aku Positive thinking Sambil Belajar diri Supaya ikhlas Tapi ya Itu dia Tetep Aku pengen aja Membuktikan bahwa Jangan Gampang Kamu menipu Orang lain Gitu aja deh Pokoknya intinya Jadi aku tetep berjuang Disitu Tapi Dalam diri hati aku Yang terdalam sih Aku belajar buat di kelas Gitu Tapi ini mengeluarkan Biaya besar gak sih Untuk sampai akhirnya Proses di kepolisian Juga Kamu pengen cepat Ini di Apa Di Operisasi Maksudnya Gak cuman hanya DPO Gitu Pada Penangkapannya Juga berlanggan Ada gitu Reaksinya Gitu Biayanya sih Kalau kemarin Biaya Pengacara Terus Biaya Bulak-baliknya Pesawat terbang Segala macem Itu aja sih Biayanya Kalau dia Untuk kasusnya sendiri Biasanya kan Karena DPO Kayak gitu Itu perlu Biaya tambahan Gak sih Untuk Segera selesai Kasusnya Itu Hanya Aku gak bisa jawab ya Tapi termasuk Mengeluarkan Energi yang besar Gak sih Iyalah Pasti Dapet masalah aja Musibah aja Itu pasti energinya Udah drop Terkuras Kayak Kayak beban Gitu Kadang tuh Kalau orang lagi ada Dalam musibah Kan tau sendiri ya Mau happy itu Susah Gitu Karena Duh Lagi ada masalah Nih Gitu Kayak mau happy Itu kayak ketahan Gitu Jadi selama setahadi Ini Susah gitu Kayak mau bahagia tuh Kayak ketahan-tahan Gitu Disitu Dimana aku harus Belajar ikhlas Belajar Melepaskan Gitu